Sebelumnya ya, semoga kalian suka Pada saat ini setelah ledakan keras Segala sesuatu di sekitarnya Tertutupi kabut putih Namun setelah kabut itu berangsur-angsur menghilang Sosok Xiaoyan Sudah tidak ada di tempatnya Apa yang terjadi? Kemana dia? Mengapa dia masih bisa bergerak? Bahkan jika dia bisa bergerak Kecepatan macam apa itu? Yang bahkan tidak terdeteksi sama sekali Terlebih lagi dia sudah terjebak dalam formasiku Kenapa dia masih begitu cepat? Siapa sebenarnya orang ini? Ucap pria berjubah putih itu Tampak sangat surat Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat Hatinya sudah sangat putus asa Dia merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi Pria berjubah putih itu melihat sekelilingnya Dengan upaya menemukan Xiaoyan Sosoknya langsung berlutut di bawah Dia tidak lagi berniat melarikan diri Dia tahu bahwa kemunculan Xiaoyan berikutnya Akan menjadi kematiannya Di belakangnya saat ini angin kencang mendulu Pria itu menoleh hanya untuk melihat kepalan tangan datang Tepat di belakangnya Dengan dentuman keras Pria itu terpental dengan cara yang menyedihkan Sosoknya berguling-guling di tanah ratusan meter jauhnya Butuh waktu lama sebelum dia dapat dengan susah payah bangkit Dia hanya merasakan dadanya sesak Seteguk darah segar menyembur keluar Pria itu menundukkan kepalanya Hanya untuk melihat lubang berdarah di dadanya Jantungnya hancur dan jejak nyala api masih tertinggal di dadanya Sebelum pria berjubah putih itu sempat mendongat Pukulan lain datang dari atas Dan menendahnya ke tanah dengan keras Sebuah kawah besar tercipta Kemudian Xiaoyan Mengangkatnya dengan satu tangan ke udara Xiaoyan tidak menunjukkan belas kasihan apapun Dia menekan kepala pria itu Lalu kekuatan jiwanya yang kuat langsung meluncurkan pelacakan Ada pun Zonggu dan tiga lainnya Mereka mengalami beberapa luka ringan karena serangan diam-diam sebelumnya Namun mereka pada dasarnya telah pulih selama pertempuran Xiaoyan Mereka menyaksikan pertarungan sengit Xiaoyan dengan taktapan takjub Jika bukan karena Xiaoyan Mereka mungkin sudah mati di tangan pria berjubah putih itu Jelas tidak ada yang mengira Bahwa begitu mereka memasuki dunia ini Mereka sebenarnya terjebak oleh formasi dan menderita serangan diam-diam Xiaoyan bertindak sangat tegas Tidak ada kecerobohan Meskipun pria berjubah putih itu sudah memperhitungkan terlebih dahulu Dan mempunyai keuntungan dengan medan ini Tapi jelas kekuatan Xiaoyan terlalu kuat Sehingga bahkan pria itu tidak memiliki cara untuk melawan Xiaoyan Saudaraku, tolong dengarkan aku Ucap pria berjubah putih itu Berkata dengan susah payah Xiaoyan mengabekannya Dia terus menggunakan teknik pencarian jiwa Pria ini adalah orang dari klan Jimmy Bagaimanapun karakter Jimmy sangat licik Daripada mendengarkan omong kosongnya Lebih baik mencari jiwanya secara langsung Saat Xiaoyan memasuki jiwanya Dan mencoba meikstrak ingatannya Dia menemukan bahwa ingatannya diblokir oleh pembatas Tentu saja dengan kekuatan spiritual Xiaoyan Dia dapat dengan paksa menerobos blokade ini Namun orang ini juga akan langsung mati Seiring dengan rusaknya pembatas tersebut Orang ini memang berasal dari klan Jimmy Meskipun dia menyegil jiwanya Tapi jejak auranya tidak mungkin salah Ucap Xiaoyan Meskipun Xiaoyan tidak mendapatkan ingatannya Namun saat mencari jiwa Dia menyadari sesuatu yang aneh yang mengejutkannya Perasaan jiwa orang ini sangat mirip dengan Jimmy Auranya sama persis Jika bukan karena aura jiwa Ras Jimmy sama persis Xiaoyan pasti menduga Bahwa perempuan di depannya adalah salah satu teriwan Jimmy Identitas asli Ras Jimmy ada di gerbang gunung ini Kehancuran dunia ini juga membuat Xiaoyan merasa aneh Dia melihat sekelilingnya Sejauh mata memandang hampir tidak menemukan jejak kehidupan Dunia ini tampak layu Bahkan selai rambut pun tidak terlihat di tanah Tidak hanya itu Di dunia ini keberadaan energi spiritual langit dan bumi Semakin tidak terlihat Tingkat penipisan ini sangat parah Namun apa yang tidak dimengerti Xiaoyan adalah Mengapa pria berjubah putih ini mengambil tindakan begitu tegas Untuk membunuh orang dari dunia iblis kuno itu sendiri Apa sebenarnya tujuannya? Xiaoyan tidak bisa melacak ingatan jiwanya Dan tidak ada informasi rinci yang bisa diketahui Kemudian Xiaoyan menemukan cincin penimpanan pada pria itu Setelah membuka segil pada cincin itu Hal-hal di dalamnya Bahkan lebih buruk untuk dilihat Hampir tidak ada barang berharga Masyarakat miskin memang sangat menyajikannya Pada saat yang sama Zunggu dan yang lainnya Juga datang ke sisi Xiaoyan Sungguh Apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini? Tanya Xiaoyan Ini adalah dunia besar Bisa dikatakan dunia ini milik ras Jimmy Mengapa dunia ini diambang kehancuran Dan sangat krisis akan sumber daya Itu semua karena kedaulatan ras Jimmy di masa lalu Aku sudah mendengar banyak tentang sejarah ras Jimmy Di masa lalu keberadaan ras Jimmy Merupakan yang terkuat di dunia iblis kuno Mereka mendominasi seluruh dunia iblis kuno Dan memiliki kuasa mutlak untuk mengatur tatanan dunia Suatu ketika Ras Jimmy membagi sebagian besar sumber daya alam iblis kuno Ke dalam dunia besar Akibatnya banyak bintang lain di alam iblis kuno mengering Seiring berjelanya waktu Bintang di alam iblis kuno semakin krisis akan sumber daya Dan bahkan tidak mencukupi kebutuhan makhluk hidup Mereka tidak punya pilihan selain meluncurkan perang melawan dunia sensi Namun pada akhirnya alam iblis kuno dikalahkan Sumber daya semakin langka Dan sejak saat itulah Banyak eksistensi alam iblis kuno menentang kedaulatan ras Jimmy Perang internal pecah Ras Jimmy yang licik menyusup ke berbagai sekte untuk menjarah sumber daya Dengan mencita tubuh mereka Hal itu membuat semua sekte dari alam iblis kuno Semakin membenci keberadaan ras Jimmy Pada akhirnya pakar kuat alam iblis kuno berkumpul Dan membuat kesepakatan melancarkan perang pencegikan melawan ras Jimmy Sebagian besar ras Jimmy berhasil dibantai Dan sebagian dari mereka Dipaksa masuk ke dunia besar milik mereka Karena tidak ada lagi pasokan sumber daya Mereka yang hidup disini tidak berbeda seperti berwaktu Sehingga kejatuhan adalah hal yang wajar Dan seiring berjalannya waktu Ras Jimmy berangsur-angsur menghilang dari alam iblis kuno Sampai saat ini belum ada kabar tentang keberadaan ras Jimmy di alam iblis kuno Ucap Zonggu menceritakan sejarah umum pemusnahan ras Jimmy Sangat disayangkan ketika ras Jimmy berada di puncak kejayaannya Aku masih belum lahir Aku baru mendengar tentang ras kuat ini setelah kekuatanku menjadi keabadian kaisar Namun meskipun mereka kuat Semuanya telah menjadi sejarah Dan pada akhirnya terhapus seluruhnya oleh derasnya waktu Ucap Zonggu lagi Mendengar ini Xioian memiliki pemahaman baru Dunia besar ini tidak berbeda seperti tanah hukuman dewa yang pernah dimasuki Xioian Insiden ras Jimmy dan ras Yuan Sen bisa dikatakan hampir sama Kedua ras kuat ini menjadi penyebab akan kehancuran dunianya sendiri Ras Yuan Sen terlalu sombong Dan pada akhirnya dia dikalahkan karena kesombongannya sendiri Ada pun ras Jimmy, keberadaan mereka lebih seperti kelomang Orang kuat yang berspesialisasi dalam merebut tubuh Dan memiliki banyak klon untuk memperkuat diri sendiri Kemampuan ini sangat menakutkan Sedemikian rupa sehingga beberapa situasi mengerikan terjadi Misalnya sekte yang kuat Bahkan tidak tahu kapan temperamen patriak mereka berubah drastis Baru kemudian mereka mengetahui bahwa jenazahnya telah dibawa pergi oleh ras Jimmy Sejak saat itu sekte tersebut terpecah menjadi beberapa bagian Bintang-bintang di alam iblis kuno pada awalnya didominasi oleh sekte Insiden penampasan tubuh patriak klan semakin sering terjadi Jika keadaan terus seperti ini Semakin banyak orang berkuasa yang merasa kesal Atau sebagai sekte menganggap ini sebagai pertikaian berdarah Seluruh alam iblis kuno disiksa oleh ras Jimmy seperti kanker Kemudian perang pemusnahan pun pecah seperti yang dikatakan Zonggu Kemudian dunia yang kita tinggali saat ini Apakah itu benar atau salah? Tanya Xoyan Dunia besar telah lama hanya ada dalam rumor Aku mendengarnya sudah lama runtuh Jika tempat ini adalah dunia besar Kupikir itu tidak mungkin benar Ucap Zonggu sedikit mengernit sambil membuat analisisnya Xoyan melihat sekelilingnya Tidak masalah apakah tempat ini benar atau salah Setelah masuk kesini Dia juga bisa mempelajari lebih lanjut tentang ras Jimmy Meski dia tidak memiliki darah ras Jimmy Namun Xizun mengambil kekuatan Jimmy untuk merebut tubuh Dan kini Xoyan yang diwarisi Xizun Juga mengandalkan kekuatan ras Jimmy untuk merebut tubuh Itu sangat membantunya Mendapatkan banyak lon Tapi ngomong-ngomong Xoyan punya nasib yang tidak bisa dijelaskan dengan ras Jimmy Mengenai apakah ini masalahnya Ras Jimmy telah menghilang seperti yang dikatakan Zonggu Keberadaan mereka masih belum jelas karena sejarah ditulis oleh orang Ras Jimmy memiliki kemampuan yang sangat kuat Hal ini mungkin tidak menarik ketamakan pihak yang berkuasa Lagipula ras Jimmy telah menjadi eksistensi yang dikritik orang Xoyan tidak tahu apakah masih ada rahasia lain Setelah tiba disini Dia ingin mencari tahu lebih lanjut Jika memungkinkan Secara alami lebih baik untuk dapat meningkatkan kekuatannya sendiri dalam merebut tubuh Kekuatan merebut tubuh yang diberikan Zizun juga sangat kuat Namun dengan penyitaan tubuh berikutnya Bahkan Xoyan juga lebih mengandalkan kekuatan jiwanya sendiri Zonggu Bukankah alam pertemuan iblis memberi kita misi Ucap Xoyan Sambil memandang Zonggu Karena mereka sudah tiba disini Dia ingin tahu melalui misinya Apakah dia dapat mengikuti petunjuk untuk mempelajari lebih lanjut tentang tempat ini Akan lebih baik jika Xoyan bisa menyelesaikan tugas tersebut Dan mendapatkan poin kontribusi Lagipula ada banyak item di aula makhluk suci yang membutuhkan poin kontribusi Tubuh tahanan roh juga dilelang disana Oleh karena itu nilai kontribusi masih perlu diperoleh Zonggu segera membalikan telapak tangannya Dan menyerahkan selip giyok kepada Xoyan Zonggu mungkin perlu menyamar di luar Tapi disini Zonggu menyadari siapa bos sebenarnya Xoyan mengambil selip giyok itu kemudian jiwanya menghilang ke dalamnya Pada saat ini Xoyan menyadari sesuatu yang aneh pada selip giyok itu Meski hanya sekilas Dia dapat merasakan semacam nafas jiwa yang tertanam di dalamnya Pada sayang sama scene diperlihatkan di kompas terbang di luar gerbang kuno Saat ini di kompas terbang hanya ada tiga dewa iblis yang tersisa Sosok cantik yang duduk bersila di antara keduanya Perlahan membuka matanya Cahaya di matanya sedikit bergedip Seperti yang diharapkan Tapi siapa sebenarnya orang ini? Kumam wanita itu Setelah bergumam Tiba-tiba saja cahaya keemasan dari gerbang kuno menyambar lagi di udara Momen berikutnya menyelimuti tubuh wanita itu Luya dan Wei Feng sedikit terkejut saat melihat ini Sosok cantik yang diselimuti cahaya keemasan itu tak lain adalah dewa iblis Yuyan Keduanya tidak menyangka Bahwa Yuyan juga akan memilih untuk memasuki gerbang kuno ini Wei Feng dan Luya selalu memandang Tak satu pun dari keduanya yang ingin terlibat Ini karena tidak ada yang tahu misteri apa yang ada di gerbang kuno Mereka hanya tahu masukkan nomor mana yang paling banyak Dan hanya sedikit orang yang bisa keluar dengan lancar Meskipun ini bukanlah tempat yang sangat berbahaya Namun keduanya tetap tidak mau mengambil resiko Terlebih lagi mereka tidak memiliki token iblis kuno di tangannya Maka mereka hanya bisa mengemban tugas menjaga Namun pada saat ini Keduanya yang duduk bersilah juga dipilih oleh cahaya keemasan Segera setelah itu mereka semua memasuki gerbang kuno Sin kembali di dunia besar Pada saat ini Xiaoyan masih memegang slip giyok di tangannya Dia memperhatikan sesuatu yang aneh Meski nafas jiwa cepat berlalu Namun pancara nafas jiwa ini masih ditangkap oleh Xiaoyan Slip giyok yang dikeluarkan oleh Luya Maka kemungkinan besar hal itu ada hubungannya dengan Luya Xiaoyan lalu bergumam Tidak, Luya tidak menunjukkan kecurigaan padaku Wei Feng bahkan lebih tidak mungkin Dipandingkan keduanya Jika slip giyok asli adalah konspirasi Maka orang yang paling mungkin adalah wanita itu Orang yang bernama Yuyan Tetapi nafas jiwa ini tidak mengunci posisiku Bahkan hanya untuk menyegel slip giyok ini Hmm Kali ini aku benar-benar membuat perhitungan yang salah Bagaimanapun Zonggu adalah utusan Seharusnya dialah yang memeriksa slip giyoknya Namun justru aku yang membukanya Dengan ini aku khawatir Aku tidak bisa lagi menyangkal identitasku Kumam sioyan Sambil menarik nafas dingin Memikirkan perilaku aneh Yuyan sebelumnya Kecurigaannya adalah yang terbesar Jika begitu Yuyan mungkin telah mengetahui sioyan sejak di alam pertemuan iblis Tapi akhirnya dia tidak mengungkap sioyan di publik Hal itu pasti ada alasannya Mungkinkah wanita ini punya rencana lain untukku Dia sebenarnya sudah mengetahui identitasku Dan dia tahu bahwa aku datang ke sini Itulah sebabnya dia tidak ingin mengungkapkannya Kumam sioyan Sambil memikirkan beberapa kemungkinan di benaknya Kekuatan wanita ini jauh lebih kuat diatasnya Meski tebakkan sioyan benar Jika mereka benar-benar ingin berkomplot melawannya Maka saat ini sioyan sudah memasuki permainannya Tapi sekarang tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak Hal-hal ini akan terungkap sendiri jika waktunya sudah tiba Baiklah Isinkan aku menjelaskan secara sikat kepada semua orang Mengenai tugas di selip gyok ini Sebanyak tiga orang perlu dibunuh Untuk mengambil harta karun si Dian Yindian Wudian Bunuh tuan dari tiga istana ini Dan rebut harta karun bernama Pilar Tianjun Ucap sioyan Informasi ini sangat sulit untuk diucapkan Dan bahkan lebih tidak mengerti lagi Hanya ada pesan teks sederhana di selip gyok yang tidak cukup spesifik Mendengar ini Sungguh lalu berkata Aku tidak menyangka akan sama dengan rumor yang beredar Aku mendengar bahwa ada sebelas istana di dunia besar Itu terbagi menjadi di Dianshi Yin Chen Wu Shen Su Ku Dan Tian Dian Gen Ren Sebelas istana ini juga merupakan peringkat garis keturunan Ras Cimi Istana bawah tanah berada di urutan kedua Dan dimimpin oleh Tian Dian Istana Surgawi adalah tempat garis keturunan inti Ras Cimi berada Ucap zonggu Sioyan sedikit mengernyit setelah mendengar ini Dia tidak menyangka Ras Cimi menjadi begitu kacau Namun ada hierarti yang ketat di dunianya Kalau begitu tidak perlu membuang waktu lagi Ayo berangkat Tidak menutup kemungkinan beberapa saingan kita akan mendapat tugas yang sama Ucap sioyan sambil melihat kejauhan Mereka bertiga segera mengangguk dan mematuhi setiap pengaturan sioyan Tunggu dulu Hanya saja sekarang kami belum punya petanya Lalu bagaimana kita bisa menentukan jalannya Ucap Ling Bao tiba-tiba berkata pada saat ini Mereka yang baru saja siap pergi tiba-tiba berhenti lagi Sepertinya ini memang sebuah masalah utama Namun pada saat ini Jin Dongmi mendatangi mayat pria berjubah putih itu Setelah penggeledahan singkat Dia benar-benar menemukan gulungan kulit di dalam lengan jubahnya Kemudian zonggu membuka gulungan tersebut Meski tidak terlalu jelas Tetapi itu memang sebuah peta Melihat ini sioyan sedikit mengangkat alisnya Sebelumnya dia mendengar bahwa pria itu telah menawarkan peta dunia Namun sioyan sudah mencari di cincin penyimpanannya Dan dia tidak menemukan apapun Siapa sangka bahwa peta berharga semacam ini Justru diletakkan dengan sembrono di balik lengan jubah Pikiran rasimi ini benar-benar tidak bisa dinilai dengan akal sehat Biasanya barang-barang seperti itu Akan ditempatkan di dalam cincin penyimpanan untuk disimpan Namun orang ini justru sebaliknya Dia menaruhnya dengan santai di dalam lengan jubah Ucap sioyan sambil tersenyum pahit Setelah itu sioyan juga mengamati peta kulit tersebut Dunia besar ini tidaklah rumit sama sekali Namun sioyan tidak tahu apakah itu disengaja atau kebetulan Bahwa enam istana milik istana bumi Dan misinya adalah tiga aula di antara aula bumi Sioyan melihat sekeliling Dari waktu ke waktu sampai dia secara kasar menentukan lokasinya Lalu matanya sedikit menyipit Dan menunjuk ke arah barat Ayo pergi Ucap sioyan Kemudian mereka berempat berubah menjadi pelangi panjang Melarikan diri kekejauhan Tidak lama setelah keempat orang itu terbang Tubuh pria berjubah putih yang tergeletak tak bergerak di tanah Tiba-tiba saja lubang dada-gidadanya sembuh dengan kecepatan cepat Segera kelopak matanya bergerak sedikit Sesaat kemudian dia perlahan-lahan berdiri Jika sioyan tahu bahwa pria ini bangkit lagi Dia pasti akan sangat terkejut Itu karena setelah jiwanya hancur Tidak ada kemungkinan bisa dibangkitkan lagi Tapi pria ini bisa dibangkitkan begitu saja Dan peta kulit yang awalnya diambil oleh sioyan bersatu kembali di tangannya Pria itu memasukkannya kembali ke dalam lengan jubahnya Setelah itu dia berdiri tak bergerak di tempat terpencil ini Seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu Di sisi lain kelompok sioyan yang melesat kencang di udara Memicu gelombang angin Tak lama kemudian mereka berempat melayang di udara Melihat ke bawah ini adalah cekungan lembah Di cekungan ini terdapat istana-istana yang berdiri tanpa gemilang Tapi tidak tahu kenapa ketika melihatnya Mereka merasa seperti melihat gambaran Kenapa istana ini terlihat seperti Fata Morgana di gurun pasir Ucap Ling Bao menyilangkan tangannya Dan berkata sambil berpikir Sioyan tentu saja merasakan hal yang sama Thank you guys Sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir Ikutin terus kelanjutannya ya Semoga hari kalian menyenangkan Sampai jumpa dan bye-bye Selamat menikmati